Bagaimana Anda bisa kasih contoh Frequent Buyer Program? Selain itu, yang lain, yang lain, yang lain, Bagaimana contohnya Frequent Buyer Program? Iya then, menurutku Mbak Suartini, Mbak Muci, Mbak Sylvie, mana dia jawab, ada yang mau jawab? halo yang lain gimana? mengambil program seperti apa? Udah gak ada yang mau jawab lagi Kenapa kok diem semua Yaudah Kalau gak ada yang mau jawab lagi Jadi Frequent buyer program itu Misalnya program kayak gini loh Kalau sudah datang 10 kali bisa dapet 1 kali gratis Atau frequent itu kan Frequency kan Frequency pembelian Jadi kayak 5 kali Beli dapet gratis apa Seperti itu Frequent buyer program Database marketing itu bisa kayak Misalnya ketika Pelanggan beli Kan Kalau sistem komputerisasi kan Otomatis kan Masuk kan Di data Kalau dia punya member Bisa tahu Pelanggan ini Beli ini Beli ini Hari ini Biasanya beli ini Beli ini Nah itu bisa Database Jadi semua data-data pelanggan itu Bisa kita ketahuin Ada yang mau ditanyakan gak Halo Nah faktor hambatan pindah Itu switching cost Attractiveness alternative Sama interpersonal relationship Di switching cost itu Viaya yang timbul ketika kita berpindah ke Perusahaan lain Misalnya Pelanggan Kita misalnya sudah biasanya datangnya ke Restoran A Ada Restoran B baru buka Nah Kita mau gak Misalnya pindah ke restoran B Nah ketika pindah itu Kira-kira disana benar-benar enak gak Makanannya Nah nanti andai-andai kita sampai sana Ternyata makanannya gak enak Gak se-enak Yang Didapat ketika kita datang ke Restoran A Nah itu Itu maksudnya biaya Juga kan Biayanya sudah kita keluarkan Tapi Kita gak puas Sama Yang diberikan Restoran B Nah itu termasuk salah satu Switching cost Jadi biaya yang timbul ketika kita Berpindah ke perusahaan lain Terus ada Attractiveness alternative Sama interpersonal relationship Jadi Kita Attractiveness itu berarti Sesuatu yang bisa menarik Perhatian pelanggan Kalau interpersonal relationship Berarti Kita sudah Pelanggan merasa dekat Dengan perusahaan kita Sampai sini ada yang mau ditanyakan gak Untuk kegiatan belajar dua Gimana Ada yang mau bertanya kah Sekarang kita masuk ke Mempertahankan konsumen Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada yang mau ditanyakan enggak? disini internetnya kurang bagus sekarang dibandingkan sama semester lalu gimana ada yang mau ditanyakan? ada yang kurang paham? selamat menikmati dari kampus enggak tahu ini pakai wifi semester lalu itu masih pakai kabel semester ini tuh beda providernya saya juga enggak tahu ini apa sekarang dari kampus semua dibikin pakai wifi di dalam dom juga pakai wifi jadinya lemot kayak begini jadi god fix gimana-gimana ada yang mau bertanya enggak? mbak-mbak yang lain ini kemana ya? aku enggak ada suaranya halo? masih disitu semua kah? mbak muci mbak silvi mbak suar sini ada yang mau ditanyakan? ada yang mau ditanyakan? kalau enggak ada saya lanjut ya masuk ke kegiatan belajar tiga mempertahankan konsumen iya iya enggak apa-apa ibi ibi itu siapa? manfaat strategi pemasaran relasional perusahaan terciptanya kelompok konsumen yang bersedia menjadi target uji produk baru sama konsumen dari sisi konsumen menerima keuntungan psikologis memperoleh diskon memperoleh pelayanan sesuai dengan yang mereka harapkan jadi pemasaran relasional ini maksudnya pemasaran yang secara oh mati lagi terima kasih kerana menontonkan